Bismillah arrahman arrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Alhamdulillah, wa salatu wassalam ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, Saudara-saudara, hadirin jamaah masyir istriqomah, rahimah kumullah. Ini gak sama sekali Gak ada air minum Ini kan gak bisa dimakan Mungkin air cahit-cai Atau udah mau diinum Bapak-bapak dan ibu-ibu Serta saudara-saudara sekalian Andai kata Ibadah-ibadah kita Khususnya ibadah-ibadah pokok Yang ada dalam rukun Islam Diterima oleh Allah Sepertinya Insya Allah surga udah di tangan Kenapa Di dalam banyak hadis Rasul SAW Menjanjikan itu lewat sabdanya Misalnya dari satu Jumat Ke Jumat yang lain Menghapus dosa diantaranya Jadi setiap Jumat kita menghapus dosa Keresa Mingguan Dari umrah ke umrah yang lain Menghapus dosa diantaranya Bahkan kalau ibadah sawum Ramadan Seseorang diterima oleh Allah Allah menjanjikan lewat Rasulnya Insya Allah akan Mengampuni seluruh dosa Yang pernah dia lakukan sebelumnya Seluruh dosa Sehingga di tanggal satu sawal itu Dia beridul fitri Kembali pada fitrah Pada kebesucian Seperti bayi yang Baru lahir Jadi kalau tanggal Satu sawal itu Dia meninggal dunia Insya Allah surga udah di tangan Dalam hadis yang lain Rasul mengatakan Alhajul mabrur Laisalahul jaza illal jannah Haji yang mabrur itu Tidak ada balasan baginya Kecuali surga Jadi kalau kita lihat Hadis-hadis ini Sepertinya Masuklah kita ke surga ya Optimis ya Optimis gak bu? Optimis gak masuk ke surga bu? Optimis ciga namah Jadi dari optimis Mata maka ciga namah ya Hanya mungkin masalahnya adalah Apa benar Ibadah yang kita lakukan Selama ini diterima oleh Allah Sementara di dalam banyak hadis juga Rasul SAW mengatakan Di antaranya Man rubbaqa'i min laisalahu min kiyamihi illal haram Alangkah banyaknya orang yang Solat Mereka tidak memperoleh apa-apa dari solatnya Kecuali Cangkul Cangkul Capek Bahkan jelas sekali Di dalam Al-Quran Allah menyatakan Fawai lullil Musallin Celakalah orang-orang yang solat Sebagian ulama Bahkan mengartikan Well disini Menunjuk pada salah satu tempat Di neraka Neraka well Bagi mereka orang-orang yang solat Lalu Allah jelaskan Kenapa Ibadah solat mereka itu Tidak diterima oleh Allah Allazinahum ansalatihim Sahun Allazinahum yura'un Wayamna'unal ma'un Haji pun ada yang mabrur Ada yang mardud Bahkan di kalangan Para ulama yang terbiasa Membaca kitab kuning Itu selalu akan ada Kisah Seorang waliullah Namanya Syekh Abdul Rahman Satu ketika Beliau Di musim haji Ada di Mekah Tapi tidak Sedang berhaji Selesai solat malam Di depan Baitullah Beliau Tertidur sebentar Bangun dari tidurnya itu Badannya Berkeringat Padahal udara Sedang panas Lalu Beberapa sahabatnya Khawatir Kalau beliau sakit Lalu ditanya Ada apa Kenapa anda sakit Oh saya sehat Lalu kenapa Apa yang terjadi Selesai solat malam tadi Saya Sempat tertidur Dalam tidur saya yang sebentar itu Saya sempat bermimpi Saya takut betul Kalau mimpi saya ini Petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memangnya anda bermimpi Apa Saya bermimpi Semua yang haji Tahun ini Tidak ada satupun yang Hajinya Mabrur Diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Andai kata Mimpi Waliullah Ini memang Petunjuk dari Allah Semakin terbuktilah Yang Rasul Mengingatkan pada kita Betapa Dari sekian banyak Orang yang beribadah itu Sedikit sekali Yang ibadahnya Benar-benar diterima Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu kunan jadi Ngeharulongki ya Pak Usah khawatir Pak Bapak Ibu yang Hadir disini Insya Allah Termasuk yang Sedikit Yang Ibadahnya diterima Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amin Bu Nah maka pada Pertemuan kita kali ini Kita ingin mencoba Membahas Pak Apa yang harus Kita lakukan Pak Agar ibadah kita itu Diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sementara ini Saya mencoba Menyimpulkan Ada dua hal Yang pokok Pak Yang harus Dipenuhi Oleh seseorang Agar ibadahnya itu Diterima oleh Allah Apa yang Diistilahkan oleh Para ulama fikih Dengan Syariat Dan Hakikat Ibadah Jadi ada Syariat Ada hakikat Syariat Sesuai dengan Istilahnya Syariat itu Artinya jalan Jadi ini Kalau dalam bahasa Arab Syariat citarum Jalan citarum Jadi jalan yang harus Ditempuh oleh Seseorang Agar dia bisa Mencapai tujuan Ya dia bukan tujuan Jalan Yang harus ditempuh Yang menjadi tujuan itu Itu yang diistilahkan Dengan hakikat Saya ambil contoh Rencananya Besok Saya mau pergi Ke Jakarta Untuk Menemui Sipulan Ke Jakarta Tujuan Bukan Tujuan Bukan 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 Jalan yang harus Saya tempuh Apa sebenarnya Tujuan saya ke Jakarta Menemui Sipulan Itu hakikat Kenapa saya Ke Jakarta Bahwa Ke Jakarta Bukan tujuan Andai kata Sipulan itu Misalnya ada di Tasik Ya saya pasti Ke Tasik Masa Memenui Sipulan Di Tasik Malah saya pergi Ke Jakarta Maka Ke Jakarta Bukan tujuan Itu Syariat Jalan yang Harus saya tempuh Untuk mencapai Tujuan Yaitu Menemui Sipulan Lalu saya Dihadapkan Dengan banyak Pilihan Syariatnya Itu Saya bisa pakai Kereta api Bisa pakai Kendaraan umum Bisa juga Kendaraan pribadi Kendaraan pribadi Juga bisa Ada pilihan Bisa lewat Sipularang Bisa lewat Puncak Bisa lewat Subang Bisa juga Lewat Sirebon Sirebon Terus ke Jakarta Kan bisa Terserah Nanti Saya Memilih Jalan yang Mana Yang penting Saya harus Sampai Ketujuan Nah sekarang Saya sudah Posisi Sekarang sudah Ada di airport Baru Saya Teringat Dengan janji Kita Jadi mohon Maaf Rencana Pertemuan Kita Kita Tunda Gagal Hari ini Apa Komentar Saya Sia-sialah Saya Datang Ke Jakarta Sudah Mengorbankan Waktu Tenaga Pikiran Harta Saya Tidak Berhasil Mencapai Tujuan Sireat Tidak Sampai Kepada Hakikat Kita Sudah Mulai Sekarang Memahami Ini Tadi Alangkah Banyaknya Orang Yang Sholat Mereka Tidak Memperoleh Apa-apa Dari Sholat Sireat Tidak Mencapai Hakikat Alangkah Banyaknya Orang Yang Sahum Hasilnya Cuma Sekedar Ikut Merasakan Lapar Dan Dahaga Sireat Tidak Mencapai Hakikat Mari Kita Lihat Sekarang Al-An'am 162 Insyaallah Apal Kita Karena Mungkin Sebagian Dari Kita Malah Menjadikan Ini Pilihan Doa Iftidah Sholat Inna Inna Solati Wa Nusuki Wa Mahyaya Wa Mamati Ke Hela Nepika Wa Mamati Hela Inna Solati Wa Nusuki Wa Mahyaya Wa Mamati Sireat Sireat Hakikat Kebahasa Indonesia Ajalah Jalan Atau Tujuan Jalan Bukan Tujuan Saya Sholat Bukan Tujuan Seluruh Ibadah Yang saya Lakukan Bukan Tujuan Saya Hidup Bukan Tujuan Kalau Nanti Suatu Saat Saya Sampai Akhirnya Mengorbankan Nyawa Mati Itu Juga Bukan Tujuan Sebenarnya Apa Tujuan Saya Melakukan Itu Semua Lillahi Rabbil Alamin Itu Hakikatnya Tujuan Hidup Saya Itu Itu Maka Diperjelas Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di Dalam Al-Bayina Ayat 5 Wa Ma Umiru Illa Li Abudullah Mukhli Sina Lahud Untuk Saya Mengeraih Ridha Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah Perintahkan Saya Sholat Shariatnya Itu Saya Sholat Allah Perintahkan Saya Sahum Saya Sahum Allah Larang Saya Berbohong Saya Tidak Berbohong Semua Itu Adalah Shariat Yang Saya Lakukan Untuk Mencapai Tujuan Yaitu Meraih Ridha Allah Lalu Ada Orang Kemudian Mengatakan Ya Kalau Memang Tujuan Kita Untuk Mencapai Ridha Allah Tidak Perlu Shariat Yang Penting Allah Ridha Maka Dulu Ada Aliran Sesat Namanya Aliran Apa Yang Eling Yang Penting Kita Selalu Ingat Pada Allah Ya Tidak Mungkin Kita Bisa Mencapai Tujuan Kalau Tidak Menempuh Shariat Perjalanan Bagaimana Mungkin Saya Bisa Menemui Sipulan Di Jakarta Kalau Saya Tidak Menempuh Perjalanan Dari Bandung Ke Jakarta Eling Di Bandung Bagaimana Mau Ketemu Dengan Sipulan Di Jakarta Bahkan Sebenarnya Shariat Itu Harus Benar Dulu Kalau Shariat Sudah Tidak Benar Tidak Perlu Ketika Shariat Sudah Tidak Benar Maka Hakikat Sudah Tidak Perlu Dipertanyakan Pasti Tidak Akan Sampai Hakikat Itu Sambil Contoh Tadi Misalnya Saya Bermaksud Mau Ke Jakarta Menemui Sipulan Lalu Kemudian Saya Naik Bus Jurusan Bandung Ciamis Saya Naik Bus Jurusan Bandung Ciamis Syariat Bukan Syariat Itu Syariat Yang Sesat Itu Aliran Sesat Sesat Tidak Sampai Ketujuan Tujuannya Mau Menemui Sipulan Di Jakarta Ayo Naik Bus Ke Ciamis Maka Syariat Itu Harus Benar Dulu Benar Menurut Siapa Ya Menurut Allah Kita Ingin Mencari Ridha Allah Harus Benar Menurut Allah Jangan Benar Menurut Perasaan Kita Jangan Benar Menurut Pemikiran Kita Karena Menurut Pemikiran Dan Perasaan Kita Belum Tentu Benar Menurut Allah Maka Rasul Sallallahu 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 Huzo Huzo'anni Manasik Hakum Lakukanlah Manasik Haji Umrah Sebagaimana Yang Saya Contohkan Maka Kita Melakukan Sebagaimana Yang Dicontohkan Rasul Karena Rasul Menerima Dari Allah Subhanahu Ini Saya Ingin Kita Menggaris Bawahi Ini Karena Masih Terjadi Di Masyarakat Itu Seorang Misalnya Solat Lalu Kita Perhatikan Dia Melakukan Gerakan Tertentu Atau Membaca Bacaan Tertentu Lalu Kita Tanya Saya Perhatikan Tadi Anda Waktu Solat Melakukan Gerakan Ini Atau Membaca Bacaan Ini Kenapa Anda Lakukan Itu Lalu Dia Balik Bertanya Emangnya Kenapa Ada Enggak Contohnya Dari Rasul Kalau Dia Kemudian Mengatakan Ada Kita Minta Mana Dalilnya Bahwa Rasul Pernah Melakukan Itu Tapi Kalau Memang Kemudian Dia Mengatakan Ya Enggak Ada Lalu Kenapa Anda Lakukan Jawaban Yang Paling Sering Kita Dapatkan Biasanya Ini Bukankah Ini Lebih Baik Betul Tidak Dicontohkan Rasul Tapi Apa Salahnya Kan Ini Lebih Baik Menurut Saya Ini Berbahaya Betul Jawaban Ini Artinya Dia 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 Lakukan Lebih Baik Dari Yang Dicontohkan Rasul Anda Lebih Memahami Islam Daripada Rasul Dan Lebih Baik Itu Berarti Yang Rasulullah Sampaikan Itu Baik Belum Sempurna Makanya Anda Perlu Menyempurnakannya Dengan Melakukan Yang Lebih Baik Bagaimana Dengan Allah Menyatakan Allah Sudah Menyatakan Bahwa Agama Ini Sudah Sempurna Kalau Sempurna Dia Tidak Ada Kekurangan Jadi Kalau Tidak Ada Kekurangan Jangan Ditambah Tambah Kalau Kita Masih Menambah Artinya Belum Sempurna Sementara Allah Sudah Menyatakan Ini Sudah Sempurna Jadi Kita Lakukan Sebagaimana Dicontohkan Oleh Rasul Karena Rasul Yang Paling Mengerti Tentang Islam Karena Belial Yang Menerima Ajaran Islam Langsung Dari Allah Subhanahu Tala Solat Subuh Berapa Rakaat Dua Dua Rakaat Sekarang Ada Seorang Muslim Saking Ingin Solehnya Dia Solat Subuh Itu Lima Rakaat Pertanyaan Pertanyaan Saya Dua Rakaat Dengan Lima Rakaat Bagus Mana Bu Dua Ini Bapak Bapak Hadir Bu Jadi Bapak Bapak Dengarkan Menurut Ibu Ibu Dua Juta Rupiah Dengan Lima Juta Rupiah Lebih Bagus Dua Ya Ya kan Beda 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 Rakaat Yang Rupiah Dua Rakaat Dengan Lima Rakaat Bagus Mana Murut Akal Lima Murut Akal Tapi Saya Yakin Kalau Ada Seorang Muslim Solat Subuh Lima Rakaat Karena Dia Yakin Itu Yang Paling Baik Insya Allah Masuk Neraka Baik Menurut Dia Tidak Baik Dan Tidak Benar Menurut Allah Saya Ingat Dulu Kita Sempat Sedikit Disibukan Karena Ada Berkembang Faham Ingkarusunah Di Bandung Ingkarusunah Itu Artinya Mereka Tidak Mau Mempergunakan Hadis Hanya Mempergunakan Al-Quran Lalu Ada Salah Seorang Dulu Dia Novelis Sebenarnya Teguh SH Bahkan Ketika Peristiwa Ini Terjadi Dia Sedang Ada Novel Yang Dia Sedang Tulis Di Panji Masyarakat Majalah Panji Masyarakat Yang Pada Waktu Segera Dihentikan Oleh Panji Masyarakat Jadi Dia Orang Yang Tadinya Agak Jauh Dengan Agama Tiba-tiba Tertarik Ingin Mendalami Lebih Jauh Agama Islam Sayangnya Dia Terperangkap Di Kelompok Ingkarusunah Di Jakarta Lalu Dia Dibina Setelah Dibina Itu Dia Diangkat Menjadi Nabi Untuk Daerah Jawa Barat Ini Dikelarnya Nabi Mulailah Dia Mengembangkan Faham Sesatnya Itu Di Jawa Barat Dimulai Dari Bandung Mental Akhirnya Dia Lari Ke Daerah Garut Tasik Itu pun Ke Desa-desa Sempat Banyak Masyarakat Yang Sempat Goyang Terpengaruh Sehingga Para Ulama Para Kiai Itu Akhirnya Lapor Kepada Pihak Aparat Diamankan Itu Salah Satu Ajaran Sesatnya Itu Mereka Solat Yang 17 Rakat Sekaligus Biasa Mereka Lakukan Pagi Hari Jadi Pagi-pagi Itu Sebelum Ke Kantor Solat 17 Rakat Sehingga Nanti Sampai Di kantor Begitu Azan Zuhur Tepatnya Ngajak Solat Sudah Sudah Tadi Sekalian Pagi Nanti Asar Orang Lain Solat Sudah Sudah Sekalian Apa Katanya Bedanya Bedanya Katanya Yang Satu Dicicil Dua Empat Empat Tiga Empat Tujuh Belas Sekarang Tujuh Belas Kali Satu Tujuh Belas Bedanya Yang Satu Dicicil Satu Dibayar Kontan Mana Lebih Baik Dicicil Dengan Dibayar Kontan Kalian Katanya Beli Motor Main Cicil Beli TV Main Cicil Beli HP Main Cicil Masa Ibadah Kepada Allah Main Cicil Cik Atau Kontan Kek Allah Mulai Banyak Orang Ini Kalau Menurut Saya Krisis Keimanan Kalau Saya Boleh Analogikan Seperti Begini Ketika Saya Sakit Kemana Saya Pergi Dokter Kenapa Dokter Karena Urusan Penyakit Saya Hanya Beriman Saya Pinjam Istilah Iman Ini Dalam Arti Bahasa Saya Percaya Kepada Dokter Yang Punya Ilmunya Dokter Maka Keimanan Saya Kepada Dokter Itu Yang Akan Nanti Membuat Diri Saya Itu Islam Ini Sekali Lagi Saya Pergunakan Maaf Mempergunakan Mengambil Istilah Bahasanya Islam Itu Tunduk Patuh Taat Terhadap Dokter Itu Assalamualaikum Dok Waalaikumsalam Kata Dokter Dok Saya Sakit Ya Tentu Saja Kata Dokter Kalau Anda Tidak Sakit Ngapain Ketempat Praktek Saya Sakit Apa Anda Kata Dokter Nah Itulah Dok Kenapa Saya Kesini Itu Karena Saya Ingin Tahu Sebenarnya Penyakit Saya Itu Apa Kalau Saya Sudah Tahu Ngapain Saya Harus Kesini Ini Dialog Ini Nanti Akan Menunjukkan Hubungan Antara Iman Dan Islam Antara Keyakinan Dan Kepasrahan Kepatuhan Baik Kata Dokter Anda Silahkan Masuk Masuk Saya Buka Baju Buka Sekaligus Dengan Kaos Coba Gantung Di sana Gantung Anda Sekarang Baring Baring Saya Maka Saya Betul-betul Islam Tunduk Patuh Taat Buka Melut Buka Keluarkan Lidah Keluarkan Tarik Napas Tarik Tahan 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 Gak pernah Saya bertanya Mengapa Selama Puluhan Tahun Saya Hidup Berkali Saya Berhubungan Dengan Dokter Belum Pernah Saya Nanya Ngapa Ngapa Itu Buka Mulut Kenapa Saya Harus Buka Mulut Dok Ya Saya Kata Dokter Meriksa An Hina Saudara Itu Radang Atau Tidak Kan Dari Awal Saya Sudah Mengatakan Dok Saya Sakit Perut Apa Urusannya Dokter Harus Melihat An Hina Saya Mari Kita Diskusikan Dok Diskusi Saya Dengan Dokter Itu Sampai Dua Tiga Jam Saya Diskusi Dengan Dokter Itu Urusan Kenapa Harus Harus Buka Buka Mulut Nggak Pernah Terjadi Ngerti Atau Tidak Saya Lakukan Hanya Baik Kata Dokter Ini Anda Ternyata Ada Radang Di Anhina Anda Jadi Saya Harus Bagaimana Dok Ini Saya Buatkan Resep Nanti Tebus Di Apotek Ikuti Aturan Saya Baik Dok Saya Tebus Itu Obat Di Apotek Waktu Saya Keluar Dari Apotek Rupanya Ada Seorang Pria Di Depan Apotek Itu Manggil Saya Saya Nggak Kenal Siapa Dia Bapak Sini Ada Buka Baju Tarik Napas Tahan Buka Mulut Keluarkan Lidah Saya Nggak Akan Islam Nggak Akan Nur Nggak Akan Patuh Pada Orang Ini Kenapa Nggak Percaya Saya Nggak Ada Keyakinan Loh Kenal Aja Enggak Lalu Saya Tanya Bapak Siapa Sebenarnya Saya Tukang Paso Tahu Terus Urusan Saya Kudu Salangap Muka Mulut Tarik Napas Dan Sebagainya Jadi Urusan Saya Patuh Dan Tidak Terkait Dengan Keyakinan Sekarang Yakin Ikuti seluruh Aturannya Rekah Harti Apakah Kita Mengerti Atau Tidak Ikuti Semua Aturan Dan Hukum Allah Pasti Benar Kalau Dokter Masih Mungkin Salah Namanya Manusia Mungkin Saja Salah Kalau Allah Tidak Mungkin Salah Al-Quran Dan Sunnah Rasulullah Salam Itu Resep Bagi Siapa Yang Ingin Selamat Ingin Bahagia Dunia Dan Akheran Ikuti Resep Itu Jangan Dirubah Sampai Di rumah Saya Ikuti Aturan Itu Yang Tablet Katanya Tiga Kali Satu Diminum Setengah Jam Sebelum Makan Yang Kapsul Minum Tiga Kali Dua Setengah Jam Sebelum Makan Dan Kata Dokter Ini Harus Habis Selama Lima Hari Karena Dua 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 Antibiotik Jadi Sehari Itu Sembilan Tablet Dan Kapsul Selama Lima Hari Berarti Ada Empat Lima Tablet Dan Kapsul Apa Salahnya Kalau Saya Minum Sekaligus Mana Yang Lebih Baik Dicicil Dengan Dibayar Kontan Sok Minum Sekaligus Tepat Lima Sekaligus Loh Menter Buru-buru Disolat Batur Ibadah Ibadah Tertentu Solat Puasa Tapi Kalau Dalam Kehidupan Bermasyarakat Bernegara Kan Kita Semua Enggak Patuh Sehingga Walaupun Negeri Ini Sudah Merdeka 74 Tahun Belum Pernah Satu Detik Pun Kita Melaksanakan Syariat Allah Dalam Kehidupan Bermasyarakat Bernegara Resep Dari Allah Kita Singkirkan Kita Pakai Resep Yang Lain Jadi Wajarlah Kalau Sekarang Kita Gak Sehat Gak Sehat Kehidupan Bernegara Kita Pasti Gak Akan Sehat Karena Resep Yang Kita Yakin Sebagai Seorang Mumin Gak Mungkin Salah Sudah Kita Tinggalkan Jadi Yang Pertama Itu Syariat Dulu Harus Benar Kalau Syariat Sudah Benar Baru Kita Bicara Tercapai Tidak Tujuan Yaitu Ridha Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sayangnya Kebanyakan Kita Terasa Kalau Sudah Melakukan Gerakan Dan Bacaan Sholat Merasa Sudah Sholat Maka Kalau Perlupun Sholat Itu Ditempuh Dengan Kecepatan Tinggi Itu Di Media Sosial Itu Ada Katanya Dimana Itu Yang Terawih 23 Rakaat 7 Menit Pak 7 Menit Pak Bisa Enggak Kebayang Itu Sariat Sudah Ngaco Mungkin Tercapai Hakikat Nah Apa Hakikat Itu Ridha Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Bagaimana Sariat Ibadah Kita Sudah Untuk Mencapai Allah Ridha Itu Salah Satu Di Antara Sarat Itu Adalah Ikhlas Al-Bayna Hayat Diba Wa Ma Umiru Illal Ya Budullah Muhlisina Lahuddin Yang Dalam Ayat Tadi Dikatakan Fawailul Musallin Diantaranya Adalah Allazinahum Yura'un Nah Itu Orang Yang Melaksanakan Sariat Tetapi Dia Tidak Ikhlas Tidak Tercapai Hakikat Ada Ada Dua Yang Dinyatakan Di Dalam Surat Al-Ma'un Itu Husuk Dan Ikhlas Nah Ikhlas Itu Apa Kalau Kita Lihat Dari Akar Katanya Ikhlas Itu Dari Akar Kata Kholas Kholam Sod Itu Akar Katanya Allah Mempergunakan Kata Ini Juga Saat Menjelaskan Di Dalam Al-Quran Ketika Allah Menjelaskan Tentang Salah Satu Karunia Allah Kepada Kita Manusia Itu Dengan Menciptakan Air Susu Pada Beberapa Binatang Ternak Sapi Unta Kambing Nah Ketika Allah Subhanallah Menjelaskan Ini Di Dalam Al-Quran Allah Menyebut Dengan Kata Labanan Kholison Laban Itu Susu Kholison Dari Kata Kholas Itu Tadi Jadi Susu Yang Ikhlas Itu Maksudnya Susu Ikhlas Maksudnya Itu Susu Murni Jadi Allah Ingin Menyatakan Bahwa Allah Menciptakan Pada Beberapa Binatang Ternak Itu Susu Yang Murni Murni Apa Sebelumnya Itu Allah Menyatakan Mindam Min Wafarsin Dari Perut Binatang Ternak Itu Ada Darah Dan Kotorannya Ada Susunya Tetapi Susu Itu Susu Yang Kholisan Yang Murni Dia Tidak Tercampur Sedikitpun Dengan Darah Dan Kotoran Dari Binatang Itu Jadi Maksudnya Allah Ingin Meyakinkan Pada Kita Andai Kata Anda Memerah Susu Sapi Misalnya Lalu Anda Ingin Langsung Minum Minum Saja Kata Allah Saya Jamin Tidak Ada Setetes Pun Darah Dan Kotoran Itu Masuk Kedalam Susu Tersebut Berarti Kita Faham Sekarang Pengertian Ikhlas Itu Artinya Ikhlas Itu Sesuatu Yang Murni Ketika Dia Tidak Tercampur Dengan Barang Lain Saya Ambil Contoh Sekarang Begini Saya Punya Segelas Susu Murni Dibayangkan Aja Sekarang Segelas Susu Murni Lalu Saya Masukkan Kedalam Susu Murni Segelas Itu Kopi Samet Samet Saya Setelah Masukkan Kopi Samenel Itu Masih Bisa Saya Katakan Ini Susu Murni Tidak Dia Bukan Susu Ikhlas Lagi Dia Sebutannya Pun Sudah Susu Kopi Susu Kopi Hari Kopi Susu Kopi Nanu Loba Susu Nanu Seti Nanu Dabari Nage Kopi Nage Ngan Samet Mau Samet Bagaimanapun Si kopi Yang Samet Itu Telah Menyebabkan Susu Satu Gelas Itu Sudah Tidak Murni Sudah Tidak Ikhlas Dalam Bahasa Agama Tadi Sepakat Kita Sepakat Sekarang Datanglah Seorang Kemesid Istiqamah Ini Untuk Melaksanakan Sholat Zuhur Dari Rumah Dia Datang Dengan Niat Ingin Melaksanakan Sholat Zuhur 99,99% Lillahi Ta'ala Lillahi Rabbil Alamin Itu kan Harus 0,001% Ingin Dipuji Oleh Calon Mertua Atau Oleh Seseorang Pertanyaan Saya Sholat Orang Ini Masih Ikhlas Atau Tidak Mulai Mulai Terjawab Apa Yang Rasulullah S.W. Menyatakan Dalam Hadis Alangkah Banyaknya Orang Yang Sholat Hasilnya Cuman Capek Alangkah Banyaknya Orang Yang Saung Hasilnya Cuman Sekedar Ikut Merasakan Lapar Dan Daga Berarti Secara Syariat Sudah Berkelakukan Cuman Tidak Tercapai Hakikatnya Syariatnya Tercapai Orang Mereka Sholat Zuhur Misalnya Dipimpin Oleh Seorang Imam Atau Lebih Ekstrim Contohnya Solat Yang Zaharlah Maghrib Tiga Rakaat Tiga Rakaat Semuanya Makmum Juga Tiga Rakaat Bacaannya Sama Karena Satu Imam Di depan Gerakan Sama Bacaannya Sama Jumlah Rakatnya Sama Kata Rasul 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 Diterima Hanya Sedikit Bergugurannya Di mana Di Hakikat Berapa Banyak Orang Yang Sahum Hasilnya Cuman Sekedar Ikut Merasakan Lapar Dan Dahaga Bergugurannya Di Hakikat Berarti Betul Dia Secara Syariat Sudah Sahum Makanya Dia Lapar Dan Dahaga Kalau Di Kalangan Orang-orang Sufi Bahkan Mereka Berkeyakinan Begini Kalau Seorang Beribadah Karena Dia Mengharapkan Surga Atau Dia Beribadah Karena Takut Neraka Hancur Ibadah Berarti Sudah Tidak Dilah Hitalah Dan Mereka Kemudian Mengatakan Itu Ibadah Para Budak Kenapa Ya Para Budak Itu Mereka Hanya Mau Bekerja Karena Mengharapkan Upah Dari Majikan Atau Takut Karena Dihukum Oleh Majikan Kalau Tidak Kerja Mereka Tidak Sampai Mengharamkan Ibadah Tapi Memakruhkan Sebaiknya Tidak Beribadah Orang Itu Kalau Begitu Niatnya Sehingga Terkenallah Doa Robi'ah Al-Adawiyah Pernah Dengar Nama Ini Seorang Tokoh Sufi Dalam Doanya Beliau Menyatakan Ya Allah Andai Kata Saya Beribadah Ini Karena Mengharapkan Surgamu Jauhkan Surga Dari Saya Allah Andai Kata Saya Beribadah Ini Karena Takut Masuk Kedalam Neraka Jahannam Maka Masukkanlah Saya Kedalam Neraka Jahannam Allah Tapi Andai Kata Saya Beribadah Ini Karena Semata Mata Mencari Ridhamu Semata Mata Karena Cinta Saya Kepadamu Ya Allah Hanya Engkau Yang Maha Tau Dimana Orang Seperti Saya Engkau Tempatkan Sampai Begitu Orang Ingin Mencari Ridha Allah Untungnya Semua Ulama Fikih Tidak Sependapat Dengan Ini Mereka Kemudian Mengatakan Tidak Salah Dan Tidak Akan Terancam Ibadah Seseorang Kalau Dia Beribadah Mencari Ridha Allah Sekaligus Mengharapkan Surga Atau Juga Dia Takut Neraka Kenapa Jelas Sekali Para Nabi Juga Jelas Dalam Doanya Mengharapkan Surga Kalau Kita Lihat Al-Quran Dan Wajarlah Kalau Kita Mengharapkan Surga Kita Bibita Terus Kualah Dalam Al-Quran Soal Surga Wajarlah Kita Takut Neraka Bahkan Di Al-Qasos 77 Jelas Sekali Allah Menyatakan Wabtari Fima Atakallahu Daral Akhirah Jadi Menurut Para Ulama Fikih Mereka Tidak Sependapat Dengan Ulama Sufi Menurut Mereka Tidak Terganggu Keikhlasan Seseorang Dalam Beribadah Pada Allah Kalau Niat Dia Mencari Ridha Allah Juga Mengharapkan Surga Atau Takut Pada Neraka Tapi Tidak Ada Satupun Seorang Ulama Fikih Yang Bisa Membenarkan Beribadah Karena Mengharapkan Dunia Misalnya Karena Itu Musuh Terbesar Bagi Ikhlas Adalah Ria Saudara Kandungnya Ria Sumah Pernah Dengar Sumah Jadi Menceritakan Agar 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 Dia Mendengar Sami'ah Dia Ceritakan Supaya Orang Itu Kemudian Memuji Dia Intinya Dia Melakukan Itu Semata-mata Ingin Dapat Pujian Ya Hancur Lah Ibadah Duh Ya Allah Bercerita Seseorang Tadi Malam Saya Tahajud Ya Allah Menikmat Bisan Sampai Saya Ganti Sejadah Tiga Kali Tahajud Ganti Sejadah Tiga Kali Setiap Kali Saya Sujud Nangis Setiap Sujud Nangis Masih Basah Sejadah Entah Benar Dia Nangis Entah Setiap Sujud Terus Dahiran Padahal Saya Itu Kan Tiap Malam Tahajud Tapi Baru Rasanya Saya Merasakan Tahajud Senikmat Tadi Malam Asal Kalian Tahulah Saya Tiap Malam Tahajud Mungkin Itu Yang Dia Ngin Sampaikan Kalau Itu Yang Dia Maksudkan Hancur Tahajud Apalagi Kalau Dia Sebenarnya Tahajud Tahajud Acan Ini Kalau Dalam Ilmu Fikir Disebut Sumah Al-Kizib Jadi Dua Dosanya Itu Kahiji Pepujian Kedua Ngawadul Saya Kalau Kebetulan Lagi Bawa Jemaah Umroh Ya Ini Rasuad Lalu Saya Coba Ingatkan Sudahlah Sebaiknya Gak Usah Diceritakan Lagi Pada Yang Lain Memang Betul Pak Boleh Kita Menceritakan Karunia Yang Kita Dapatkan Dari Allah Bahkan Diperintahkan Di Quran Surat Aduha Itu Di Akhir Surat Aduha Adapun Kenikmatan Yang Kamu Dapatkan Dari Allah Tuhan Mu Ceritakan Pada Orang Lain Namanya Itu Tahadus Bin Nikmah Bagus Itu Tapi Antara Tahadus Bin Nikmah Dengan Sumah Saudaranya Ria Itu Tipis Itu Pak Betulkah Anda Menceritakan Ini Karena Anda Saking Bahagianya Kalau Ingin Bagi-bagi Karunia Dari Allah Ya Kalau Betul Alhamdulillah Atau Dibalik Cerita Itu Apa Sebenarnya Maksudnya Mungkin Maunya Orang Kemudian Bertanya Kok Bisa Kamu Berhasil Mencium Hajar Aswat Orang Sebanyak Itu Itulah Saya Sendiri Juga Tidak Ngerti Yang Terjadi Itu Begini Pas Putaran Ketujuh Pas Terakhir Saya Berdoa Pada Allah Ya Allah Saya Ingin Mencium Hajar Aswat Lalu Saya Pejamkan Mata Begitu Saya Pejamkan Mata Yang Saya Rasakan Itu Ada Orang Sepertinya Tangan Memegang Tangan Saya Narik Saya Saya Ikuti Begitu Berhenti Dia Menarik Saya Buka Mata Ya Allah Hajar Aswat Sudah Di Depan Maka Sepuasnya Saya Mencium Hajar Aswat Begitu Saya Sudah Puas Saya Pejamkan Lagi Mata Tiba-tiba Tangan Yang Sama Menarik Saya Saya Ikutin Begitu Berhenti Saya Buka Sudah Di Luar Lagi Saya Lah Kok Bisa Begitu Ya itulah Saya sendiri Gak Tahu Kok Bisa Gitu Mungkin Karena Saya Orang Soleh Makanya Gitu Nah Itu Sebenarnya Dia Maunya Orang Lain Yang Menyebut Itu Ya Pantos Kamu Kan Orang Soleh Wajar Saja Kalau Allah Memberikan Karunia Kepada Kamu Seperti Itu Tapi Batur Tepok Wai Tung 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 Itu Maksudnya Hancur Itu Maka Lihat Apa Pernyataan Iblis Di Hadapan Allah Ketika Iblis Akhirnya Diberi Kesempatan Oleh Allah Hidup Sampai Dengan Kiamat Maka Dia Kemudian Berikrar Di Hadapan Allah Fabi Dengan Keagungan Ya Allah Saya Akan Sesatkan Semua Manusia Artinya Si Iblis Merasa Yakin Betul Bahwa Dia Bisa Menyeret Semua Manusia Masuk Kedalam Neraka Jahannam Kecuali Hamba Hambamu Yang Benar Benar Mukhlis Benar Benar Ikhlas Hanya Mereka Yang Tidak Mungkin Bisa Saya Seret Kedalam Raka Jahannam Ya Karena Itu Para Ulama Berpendapat Nazar Nazar Itu Sesuatu Yang Sangat Positif Selama Nazar Itu Benar Nazar Yang Benar Itu Yang Bagaimana Seseorang Bernazar Berjanji Kepada Allah Untuk Melakukan Sesuatu Yang Disunahkan Karena Inginnya Dia Melakukan Itu Dia Berjanji Kepada Allah Maka Dengan Dia Berjanji Kepada Allah Maka Dia Wajib Memenuhi Janjinya Maka Nazar Itu Harus Sesuatu Yang Sunah Gak Boleh Yang Wajib Karena Yang Wajib Sudah Sudah Wajib Gak Perlu Dinazarkan Sudah Wajib Misalnya Begini Ya Allah Saya Tidak Tau Kenapa Malah Sekali Untuk Tahajud Sekarang Saya Bernazar Saya Bernazar Mulai Nanti Malam Selama Dua Minggu Berturut Saya Akan Tahajud Setiap Malam Tahajud Yang Tadinya Hukumnya Sunnah Selama Dua Minggu Menjadi Wajib Karena Dia Sudah Nazar Allah Sangat Suka Dengan Itu Sangat Suka Dengan Orang Yang Saking Beribadah Pada Allah Dia Wajibkan Dirinya Padahal Itu Hanya Disunahkan Oleh Allah Subhanahu Ta'ala Itu Nazar Yang Benar Nazar Yang Tidak Benar Bahkan Tingkatannya Makruh Menurut Para Ulama Nazar Yang Diembel Dengan Kepentingan Dunia Berdasarkan Hadis Rasulullah Salam Kata Rasulullah Dalam Sebuah Hadis Nazar Yang Seperti Itu Nazar Orang Yang Pelit Yang Tidak Mau Dia Beribadah Kepada Allah Kecuali Kalau Kebutuhan Dunianya Terpenuhi Contohnya Begini Ya Allah Saya Bernazar Andai Kata Anak Saya Diterima Di Farmasi ITB Saya 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 Akan Bersedekah Kepada Anak Yatin Piatu 20 Juta Rupiah Nah Menurut Para Ulama Ini Nazar Ini Hukumnya Makruh Makruh Sebaiknya Dia Tidak Bernazar Andai Kata Anak Saya Diterima Di Farmasi ITB Saya Akan Bersedekah 20 Juta Rupiah Untuk Anak Yatin Piatu Andai Kata Anak Saya Diterima Di Farmasi ITB Allah 20 Juta Teloba Makanya Kalau Allah Ingin Saya Bersedekah 20 Juta Rupiah Untuk Anak Yatim Piatu Anak Terima Dulu Di Farmasi ITB Itu Naun Dagang Dengan Allah Bukan Mau Mencari Dita Allah Lagi Kan Itu Harusnya Kita Mengorbankan Dunia Untuk Mengejar Akherat Bukan Mengorbankan Akherat Untuk Dunia Inna Allah Astara Minal Mumin Na Amfus Ahum Wa Ambal Ahum Bi Annal Mul Jannah Atau Bas 111 Harusnya Kita Mengorbankan Harta Bahkan Yawa Untuk Meraih Surga Bukannya Malah Mengorbankan Akherat Untuk Dunia Ini Sahum 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 Bulan Ramadhan Itu Tidak Usah Dinazarkan Gagis Wajib Andai Kata Suami Saya Berhasil Naik Jabatan Maka Bulan Sawal Saya Akan Sahum Sepenuhnya Satu Bulan Andai Kata Suami Saya Berhasil Naik Jabatan Bulan Ramadhan Sabulan Gak Rumayan Tambah Sabulan Depan Ripuh Makanya Kalau Allah Mau Saya Bulan Sawal Sahum Sepenuhnya Satu Bulan Suami Naikkan Dulu Jabatannya Itu Naon Dagang Yang Allah Jadi Kira Jadi Bapak Ibu Yang Saya Hormati Marilah Kita Luruskan Niat Pantes Kalau Rasul Mengatakan Innamal Amalu Bin Niat Ini Saya Lihat Ada Beberapa Jemah Yang Hadir Dari Jemah Saksiyah Saya Ada Pengajian Hari Sabtu Jam Sepuluh Sampai Zuhur Itu Sudah Empat Belas Tahun Di Masjid Al-Fajar Kita Pernah Bahas Masalah Ikhlas Itu Kalau Enggak Salah 20 Kali Pertemuan Jadi 20 Kali Satu Jam Setengah Hanya Membahas Ikhlas Membahas Niat Itu Kalau Enggak Salah 16 Kali Pertemuan Karena Begitu Sangat Luar Biasa Besarnya Perhatian Para Ulama Terhadap Masalah Yang Satu Ini Begitu Ini Tidak Kita Miliki Hancur Ibadah Kita Sehingga Sampai Ketingkat Ini Permasalahannya Sambil Satu Contoh Saja Kadang Ada Seorang Imam Dia Imam Sholat Zuhur Misalnya Ketika Dia Sedang Sholat Dia Sudah Berniat Bahwa Di Rakaat Pertama Dia Setelah Membaca Al-Fatihah Dia Membaca Surat Aduha Begitu Mau Selesai Dia Membaca Surat Aduha Dia Mendengar Ada Orang Berlari-lari Ingin Mengejar Berjamaah Menurut Sebagian Ulama Termasuk Imam Mazhab Hanafi Apabila Seorang Yang Masbuk Sempat Ruku Bersama Imam Lalu Bangkit Lagi Bersama Imam Dia Sudah Dapat Satu Rakaat Atas Dasar Hadis Rasul Yang Mengatakan Man Adrakar Ruku Mal Imam Fakat Adrakar Raka Barang Siapa Yang Sempat Ruku Bersama Imam Maka Dia Dapat Satu Rakaat Asal Betul-betul Sempat Ruku Jadi Allahuakbar Pas Imam Ruku Dia ikut Ruku Sami Allah Imam Hamidah Dia Sami Allah Imam Hamidah Jadi Kalau dia Pas Ruku Imam Sami Allah Imam Hamidah Jadi Imam Pas Bangkit Dia Baru Ruku Tidak 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 Sebagian Ulama Lagi Termasuk Masyab Shafi'i Wah Tidak Dapat Satu Satu Rakaat Dia Harus Minimal Baca Al-Fatihah Biarkanlah Itu Ini bagi Mereka Yang Berkeyakinan Dapat Dengan Ruku Ini Maka Si Imam Begitu Mendengar Ada Orang Lari-Lari Mau Mengejar Ruku Maka Dia Kesian Kepada Orang Itu Akhirnya Dia Perlambat Rukunya Dengan Membaca Surat An-Nas Ya Dia Nambahkan Niatnya Awalnya Dia Berniat Hanya Al-Fatihah Dengan Aduha Tapi Karena Mendengar Itu Dia Tambah Lagi Surat An-Nas Supaya Orang Itu Bisa Mengejar Dia Untuk Bisa Dapat Ruku Maka Menurut Para Ulama Solat Imam Ini Hancur Kenapa Surat An-Nas Itu Bukan Untuk Allah Tapi Untuk Siang Masbuk Itu Untuk Orang Yang Itu Sampai Kesini Pak Keikhlasan Itu Dikaji Dia Sudah Tidak Ikhlas Lagi Membaca Surat An-Nas Bukan Untuk Allah Dari Pertamanya Juga Dia Untuk Allah Itu Cuman Surat Al-Fatihah Dengan Aduha An-Nas Makersi Eta Bagaimana Mungkin Dia Beribadah Bukan Karena Untuk Allah Nah Itu Dia Sudah Tidak Ikhlas Lagi Sampai Sejauh Itu Maka Marilah Kita Mumpung Di Bulan Ramadhan Ramadhan Ini Latihan Keikhlasan Kenapa Kenapa Di dalam Hadis Kursi Allah Mengatakan Setiap Amal Manusia Saya Akan Janjikan Pahala Mulai Dari Sepuluh Sampai Tujuh Ratus Kali Lipat Kecuali Sahum Karena Sahum Itu Khusus Untuk Saya Sendiri Akan Memperhitungkan Pahalanya Saya Salah Juga Khusus Untuk Allah Saya Berzakat Khusus Untuk Allah Saya Hidup Khusus Untuk Allah Kenapa Sahum Yang Allah Katakan Khusus Untuk Sangat Mungkin Orang Sholat Itu Tidak Untuk Allah Ria Sangat Mungkin Orang Bersedekah Tidak Untuk Allah Ria Sangat Mungkin Orang Haji Bukan Untuk Allah Juga Ria Tapi Sangat Kecil Kemungkinan Orang Sahum Karena Ria Menahan 14 Jam Tidak Makan Tidak Minum Hanya Karena Pupujian Batur Kecil Kemungkinan Apa Salahnya Ngebohongin Orang Termasuk Yang Dalam Rumah Yang Di rumah Sahur Di kantor Tinggal Belawak Tetangga Ingin Tahu Bahwa Kita Sahum Tunjukkan Saja Tidak Harit Nginum Di Haripun Tetangga Kan Selesai Ditanya Sahum Sahum Apakah Mungkin Itu Dilakukan Oleh Seorang Mumin Kecil Kemungkinan Ngapain Dia Menyiksa Diri Sahum 14 Jam Kalau Hanya Untuk Pupujian Batur Maka Ini Latihan Keikhlasan Kita Untuk Beribadah Pada Allah Mari Kita Latih Diri Kita Untuk Betul Meniatkan Hidup Ini Hanya Untuk Mencari Rida Allah Supaya Jangan Sampai Ibadah Yang Kita Lakukan Menjadi Sia Sia Di Bimbing Bimbing Kita Di Jalan Yang Diri Terima Kasih Aku Luka Li Hazza Astagfirullah Li Walakum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh